Ya Pemirsa, artis dalam pusaran prostitusi bukan berita baru. Dalam persidangan mantan kalapasuka miskin pada Desember 2018, seorang bintang FTV berinisial FNJ disebut-sebut pernah bermalam di sebuah hotel dengan terpidana kasus korupsi Tubagus Heriwardana alias Wawan. Terungkapnya sejumlah artis tanah air dalam kasus prostitusi seolah tidak lagi tabu. Beberapa nama bahkan sempat membuat publik tercengang setelah seorang mucikari Robi Abbas diamankan Polres Jakarta Selatan pada 2015 silam. Yang terbaru ternyata jaksa penutut umum KPK dalam persidangan tipikor mantan kalapasuka miskin Wahid Hussein di pengadilan negeri Bandung 5 Desember 2018 mengungkap sebuah fakta. Seorang artis muda FTV berinisial FNJ disebut-sebut pernah bermalam di sebuah hotel di kawasan Bandung, Jawa Barat, Medio 2016. FNJ diketahui berada dalam satu kamar dengan pengusaha sekaligus suami wali kota Tanggerang Selatan Tubagus Heriwardana alias Wawan. Meski Wawan sempat membantahnya, fakta tersebut menambah daftar panjang artis yang lebih dulu tertangkap dalam lingkaran hitam prostitusi. Kini setelah sempat senyap, tertangkapnya FA dan AS di sebuah hotel di Surabaya, Jawa Timur seolah menguang kembali profesi terlarang dibalik popularitas artis. Ditangkap bersama manajemen dan seorang diduga mucikari, FA dan AS mengaku mendapat imbalan Rp80 juta dan Rp25 juta. Dan seperti kasus-kasus prostitusi sebelumnya, saat ini kedua artis seni peran dan model majalah dewasa tersebut masih berstatus korban perdagangan manusia. Tipe Liputan, AINews melaporkan.